Halo guys, apakah kalian pernah mendengar istilah penilaian acuan patokan atau yang disingkat PAP? Atau kalian pernah mendengar istilah penilaian acuan normal atau yang disingkat PAP? Pasti belum ya? Nah, keduanya merupakan evaluasi dalam penelitian loh guys. Dan juga kalian pasti udah gak asing ya dengan mata evaluasi. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas keduanya, yaitu penilaian acuan patokan atau disingkat PAP dan penilaian acuan normal yang disingkat PAP. Dan tujuh pembelajaran hari ini adalah setelah menonton video ini, kamu dapat mendeskripsikan penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normal. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu penilaian acuan patokan. Apa ya kira-kira penilaian acuan patokan itu? Nah, kita membahas bersama-sama. Oke, sebelum masuk ke penilaian acuan patokan, kita bahas dulu ya apa itu penilaian. Menurut suhasinya hari punto, penilaian adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Nah, berarti hasil dari penilaian bisa baik atau buruk ya guys. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu penilaian acuan patokan. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, menurut Bambang dan Sundari pada tahun 2009, penilaian acuan patokan adalah penilaian yang dalam menginterpretasikan hasil pengukuran secara langsung didasarkan standar performansi. Nah, ada kata standar performansi ya, yaitu berkaitan acuan atau patokan yang digunakan oleh lembaga penyelidikan untuk menentukan hasil belajar pada peserta didi. Seperti gitu guys. Nah, itu merupakan patokan-patokan yang digunakan sejauh mana sih, suatu peserta didi memuasai materi. Seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya tujuan dari tab ini adalah yang digunakan menunjukkan ketercapaian materi pelajaran yang diseras oleh siswa. Jadi, sejauh mana sih siswa dapat menyerap materi sehingga sanggup bisa melakukan evaluasi dan menentukan hasilnya. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan penilaian acuan patokan. Apa aja ya, hari kita bahas bersama-sama. Oke, kelebihan yang pertama adalah hasil penelitian dengan penggunaan penderitaan PAP. Merupakan kelebihan yang dapat digunakan buruk untuk mengetahui sejauh mana tiga penguasaan siswa terhadap materi. Apakah tergolong tinggi cukup atau rendah. Jadi, PAP itu dapat digunakan untuk melihat sejauh mana siswa dapat menyerap materi. Selanjutnya, kelebihan yang kedua adalah hasil penelitian PAP dapat membantu pengajar untuk merancang program Remedial. Karena kita sudah mengetahui sejauh mana siswa menyerah materi dan kurang kemenan sehingga sanggup dengan pedang. Rancang program Remedial. Dan ketiga adalah patokan dalam penilaian petokan bersifat tetap atau mutlak kanan ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada kekurangan. Pertama, standar penilaian dalam PAP ditentukan sebelumnya. Dan hasil yang menjadi penilaian tinggi seolah-olah menjelaskan prestasinya. Padahal prestasi tidak hanya biar penilaian tinggi ya guys. Sembanyak faktor lainnya. Selanjutnya nomor dua adalah. Sukara menetapkan standar milah atau patokan. Karena kita sebagai seorang guru harus bersifat objektif ya guys. Selanjutnya kita akan bahas apa itu penilaian acuan norma atau yang di depan. Apa ya kira-kira PAP itu? Mari kita bahas sama-sama. Oke. Menurut mahasiswa pada tahun 1995, penilaian acuan norma adalah suatu penilaian yang memperbandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lain dalam kelompoknya. Jadi ibaratnya satu kelas, siswa antar siswa dibandingkan satu sama lain. Seperti itu teman-teman. Oke. Dan contohnya akan terlihat seperti berikut. Nah ibaratnya ini suatu kelas terdapat enam siswa yang akan mengikuti ujian. Yang telah dibelikan oleh sang guru. Ketika hasil ujiannya keluar, sang guru akan melakukan rekapitulasi nilai dan melihat siapa sih yang paling tertinggi. Siapa sih yang paling bagus sebenarnya? Sehingga seluruh akan mendapatkan satu siswa yang dibandingkan ujian yang mendapatkan nilai 100 dalam ujian dan dia akan menjadi 21. Nah dari sejati, sebenarnya penilaian acuan norma ini mencari ranking, bukan prestasi. Nah dan juga tidak menentukan golosan seorang, tapi menentukan ranking mahasiswa dalam kelompok tertentu. Sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan penilaian acuan norma. Sampai aja ya, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama kelebihannya adalah Asumsi bahwa tingkat pengerja yang sama diharapkan terjadi pada setiap orang mahasiswa. Jadi kita sebagai guru dapat mengkontrol prestasi siswa. Yang kedua adalah Akhir masalah untuk membandingkan pesan dedik antar lembaga. Jadi kita bisa melakukan evaluasi jika ada kekurangan pada pesan dedik kita. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kekurangannya adalah Tidak fair, karena peringkat pesan dedik tidak hanya tergantung pada tiga prestasi sendiri, tetapi juga prestasi mahasiswa lain. Lalu kekurangan yang kedua adalah Tidak dapat diandalkan sereding yang gagal sekarang ini dapat telur sebelah tahun berikutnya. Memang benar ya, karena masih tidak ada yang tahu. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Ini adalah mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Terima kasih sudah menonton!